Selamat malam, Pak dosen dan teman-teman Perkenalkan nama saya Imeryona Liteva NIM 20.03.03.00.36 Kelas A, semester 1 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku ke-16 pengantar sosiologi Yang pertama, bab 1 Sosiologi Wacana dan Filsafat Publik Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji Dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif Sosiolog memuji teori terhadap kasus-kasus empiris Untuk menentukan apakah sejauh mana teori ini masuk akal dan diterapkan Teori atau paradigma sosiologis adalah cara memahami efek kekuatan sosial Pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial Saya menempatkan istilah sains dalam tanda kutip berikut Menggarisbawahi bahwa sains tidak bebas nilai yaitu Diinformasikan oleh bias teoretis dan metodologis Para peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti Sebuah poin yang dielaborasikan kemudian dalam beberapa bab berikutnya Diskusi juga memerlukan tindakan yang memproduksi makna tertentu Tentang sesuatu atau kelompok wacana Wacana tidak menunjuk pada ide dan nilai yang Tetapi juga Bagaimana kita bertindak ke atas ide nilai yang membentuk pandangan dunia Tentang topik kelompok atau benda tertentu di dunia sosial Makna tentang kelompok atau sesuatu yang dihasilkan melalui praktik sosial Praktik diskutif, praktik diskuritif adalah tindakan praktik Tindakan praktik yang dikatakan oleh siap Yaitu yang memiliki apa yang kita katakan tentang topik kelompok atau benda Dan apa yang tidak kita katakan tentang kelompok atau benda Dengan mereka mendekati apa yang dapat disebutkan tentang topik Apa yang harus ditetapkan dan tidak terucapkan praktik diskuritif ini Menentukan siapa yang memiliki kekuatan Bicara tentang topik dari posisi otoritas yang pandangannya dianggap benar Dan siapa yang harus mendengarkan Mereka dianggap memiliki otoritas untuk membangun pengetahuan tentang topik Tentu Atau di kelompok praktik diskutif diwujudkan dalam institusi Seperti keluarga, pendidikan, hukum, dan sistem ekonomi Dan membentuk perilaku kita Pengetahuan adalah kekuatan yang dihasilkan oleh orang-orang yang mengontrol cara menghasilkan hukum Artinya meskipun sebuah wacana memerlukan cara tertentu Dan memandang dunia ini tidak selalu mencerminkan dunia nyata Di luar sana, wacana mencerminkan perbedaan kekuatan sosial Bapak yang kedua, imajinasi sosiologis dan sosiologis kritis Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teologi sosiologis adalah dengan mempraktiknya Dengan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial Penting untuk menjadi produsen teori bagi praktisi sosiologi Dapat kita praktik melalui konsep imajinasi sosiologis Imajinasi sosiologis menggabungkan teori dan praktik melalui konsep ini C. William Wills menggabungkan analisis makro dan mikrososiologis dalam pendekatan holistik Untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi dan operasi struktural sosial Miles mendekati teori sosiologis dengan memperhatikan konsekuensi sosial daripada secara eksklusif Berfokus pada kebenaran absolut mereka atau di objektivitas Miles membedakan cara masalah pribadi tingkat mikro dan mereka Mikro masalah publik tingkat makro dan struktur analisisnya Efek inderi industri dari indisasi di Kanada dalam hal hilangnya menakfaktur dan pekerjaan bersyarikat Meningkatnya perguruan di bagian industri negara Adalah contoh masalah publik yang mempengaruhi banyak orang Perubahan hukum perceraian adalah contoh lain yang memudahkan perceraian penting untuk dicatat Bahwa ada hubungan di aktis antara masalah pribadi dan masalah publik Dalam hal ini sosiologi tidak hanya sosiolog profesional Sosiologi sebagai bidang kememungkinkan kita untuk memahami bagaimana hal-hal sosial Misalnya pengangguran, perceraian, dan bunuh diri Dan benda di luar kita mempengaruhi kita Sebab yang ketiga, sosiologi bidang multi aspek Sosiologi adalah studi sistematis tentang kondisi dan fenomena sosial Melalui analisis data yang diamati sosiolog dalam adalah disiplin ilmiah Istilah sains menyeratkan bahwa ada realitis objektif yang dianggap dipahami secara rasional Melalui menerapkan metode ilmiah, observasi, dan eksperimen sains Yang didasarkan pada asumsi bahwa keteraturan dalam dunia sosial dapat diamati Metode ilmiah didasarkan pada premis bahwa dalam dipandu oleh hukum alam dan tugas ilmuwan Bab yang keempat, sosiologi debat dan metode Seperti yang telah dibahas sebelumnya Sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat Namun sosiolog tidak hanya peduli dengan pemahaman perilaku dan keyakinan individu Dalam isolasi dari hubungan lain Sosiolog meneliti hubungan antara lain agensi dan struktural sosial Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dalam konteks interaksi Tata muka atau secara tidak langsung melalui struktur sosial Sosiolog mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memiliki pilihan bebas Dan bagaimana pilihan bebas mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dalam masyarakat Pembagian antara individu bukan badan masyarakat Struktural sosial tetap menjadi salah satu perdebatan utama dalam sosiologi Perspektif ini disebut sebagai konstruksionis sosial Menurut pandangan ini Masyarakat atau dan hubungan sosial dibangun secara sosial Konstruksi ionisme sosial berpendapat bahwa tidak ada yang alami atau normal tentang dunia yang kita tinggali Sebaiknya realitas sosial diciptakan oleh individu dan mencerminkan kepentingan tertentu di dunia yang belum tentu mereka diciptakan Bab yang kelima bidang sosiologis konteks dan sejarah Istilah disiplin menyeratkan kepatuhan pada metode khusus tentu dalam penyelidikan dan pemeriksaan masalah pada variabel ini Menunjukkan bahwa setiap disiplin mengikuti seperangkat aturan dan standar Standar teknik dan digunakan dalam disiplin lain Namun penekanan berlebihan pada sosiolog Dengan metode penyelidikan khusus disiplin saya yakin dapat membatasi pemahaman kita tentang masalah sosial, politik, dan budaya Pendekatan manusia pengklain bahwa dunia dikatakan secara rasional tidak membuat manusia ulang normal Bab yang keenam sosiolog dalam kebangkitan masyarakat modern Bagaimana sosiolog awal membedakan antara masyarakat pramoderen dan modern Bagaimana mereka berteori tentang perubahan dari masyarakat pramoderen ke modern Ide modernitas menjadi subjek utama analogisme sosial selama abad ke-19 Sebagai akibat dari efek revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang menyeratkan dan western minasi dunia Bab yang ketujuh sosiologi modernitas dan perubahan Seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya Modernitas menyeratkan perkesiran dari tipe yang menyerahkan tradisional Pandangan dunia sosial dan politik mereka menurut Giddens Modernitas mengacu pada modega organisasi dan kehidupan muncul di Eropa pada abad ke-17 Menjadi mendunia dalam konsekuensi dan pengaruhnya Bab yang kedelapan Modernitas sistem pakar dan modernisme Seperti yang telah disebutkan Yang mengacu pada mengangkat atau melepaskan hubungan sosial Interaksi mereka dan meremuskan kembali melintasi mekanisme utama Bab yang kesembilan Modernitas pencerahan masyarakat negara bangsa Modernitas bagi Karl Marx Dicicirkan sebagai ekonomi kapalitas bagi Marx, Weber Dan dunia modern diawali dengan bangkitnya Rasionalitas formal dan bentuk beriokrasi Dan mengerbankan bentuk-bentuk rasionalisis lainnya Dan mengekibatkan muncul dan bangkitnya sang ngerbesi Organisasi formal dan jangkraman membetasi dan menentukan manusia Tidak bagi Emil Durkheim Modernitas dibedakan kebangkitan soliditas Organik dan membuka dan memudar dari kesadaran kolektif Bab yang ke-10 Identitas diri dalam modernitas Dalam modernitas ilmuwan Sosial filsuf dan mulai memandang dan mengeksplorasikan manusia secara berbeda Dari masyarakat tipe tradisional Manusia tidak lagi dipandang sebagai objek Tetapi saya ulang Tetapi sebagai subjek yang rasional Memiliki kapasitas untuk berpikir dan menentukan peran dan fungsinya sendiri Bab sebelah sosiologi dan perubahan teknologi Dan ekonomi dan modern Seperti yang kita menetapkan bahwa modernitas mengandikan pramodias Pada zaman industri didahului dengan oleh ide praindustri Kita dapat mengidentifikasi tiga perubahan utama dalam paradigma Dan menjadi ciri sejarah manusia Yang pertama adalah periode pramoderen Atau revolusi nelitikum Yang berasal dari sekitar 1000 Masih Sampai tahun 1450 Masih 412 sistem dan bangkitnya kapalitisme Bagi Marx Semuanya pemikiran sosial telah dipanggil oleh idenya Dan seperti teori konflik Aspek perubahan sosial yang paling penting adalah ciri moderat Dan adalah kapalitisme Sekian presentasi dari saya Saya ucapkan terima kasih Terima kasih